Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube saya Riva Aulia Nah pada video kali ini saya akan menganalisis mengenai penelitian proposal bagian 3 pada kajian definisi operasional Nah langsung saja saya akan menjelaskan bagaimana definisi operasional pada penelitian bahasa dan sastra Indonesia pada kajian nilai sosial Pada film Assalamualaikum Beijing dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra karya Asma Nadia Berikut penjelasannya Definisi operasional adalah maksud dari istilah yang menjelaskan secara operasional mengenai suatu penelitian yang akan dilaksanakan Nah definisi ini digunakan sebagai landasan dalam merinci kisi-kisi instrumen suatu penelitian Menurut Nasir ia mengemukakan bahwa definisi operasional adalah definisi yang diberikan kepada suatu variable atau konstrak Dengan cara memberikan arti atau mempresifikasikan kegiatan ataupun memberi suatu operasionalisasi yang diperlukan untuk mengakur kontrak atau variable tertentu Nah sedangkan menurut Sioto ia mengemukakan bahwa definisi operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variable itu diukur Nah dengan membaca definisi operasional dalam suatu penelitian Seorang peneliti tentunya akan mengetahui bagaimana suatu variable sehingga peneliti dapat mengetahui baik buruknya suatu penelitian tersebut Nah selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan bagaimana definisi operasional pada penelitian nilai sosial pada film Assalamualaikum Beijing dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra karya Asma Nadia Nah untuk menghindari salah penafsiran maka penulis akan memberikan pengertian istilah sebagai berikut Nah yang pertama yaitu menurut Woods nilai sosial adalah petunjuk umum yang telah berlangsung lama Yang mengarahkan pada tingkah laku dan kepuasan manusia sehari-hari Dalam hal ini nilai sosial itu hadir dari perilaku sosial yang terjadi di masyarakat Nilai sosial berhubungan antara individu dengan orang lain dalam kelompok masyarakat Nilai sosial meliputi nilai-nilai moral, nilai-nilai religius, nilai kebenaran, dan nilai keindahan Dalam hal ini berkaitan dengan nilai sosial pada film Assalamualaikum Beijing karya Asma Nadia Baik selanjutnya yang kedua yaitu film Menurut Wibowo film adalah suatu alat yang digunakan untuk menyampaikan berbagai pesan kepada halaya umum melalui media cerita Dan dapat juga diartikan sebagai media ekspresi artistik bagi para seniman dan insan perfilman Untuk mengungkapkan gagasan dan ide cerita yang dimilikinya Pada penelitian ini penulis menganalisis film Assalamualaikum Beijing karya Asma Nadia Nah baik yang terakhir yang ketiga yaitu sosiologi sastra Menurut Welks dan Weron, ia mengatakan bahwa sosiologi sastra yaitu menganalisis isi karya sastra, tujuan, serta hal-hal yang tersirat dalam karya sastra Yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial di masyarakat Dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra, tentunya penulis dapat menganalisis nilai sosial pada film Assalamualaikum Beijing Baiklah teman-teman, itulah tadi pemaparan materi saya mengenai definisi operasional pada kajian nilai sosial pada film Assalamualaikum Beijing Dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra karya Asma Nadia Nah tentunya teman-teman jangan lupa untuk penonton video selanjutnya terkait penelitian provosal, penelitian bahasa dan sastra Indonesia Dan semoga dapat bermanfaat dan sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax